Nia Ramadhani dan sang suami, Ardi Bakri, baru saja merayakan ulang tahun putri sulung mereka, Nihaila, yang ke-12. Momen bahagia itu dibagikan oleh Nia melalui unggahan Instagram miliknya pada minggu, 2 per 6. Biasa digelar mewah, acara ulang tahun Mika kali ini tampak begitu sederhana dengan dihadiri teman-teman dan keluarga. Backdrop bertuliskan nama Mika dihiasi dengan balon warna-warni. Alih-alih mengenakan busana pesta, keluarga Nia justru tampil santai. Nia terlihat begitu cantik kalau mengenakan busana lengan pendek dan memakai sandal. Hal yang sama juga diperlihatkan oleh Ardi dan kedua adik Mika. Sedangkan, kakek Mika, yakni Abu Rizal Bakri tampil sedikit formal dengan kemaja kotak-kotak dan sepatu. Di bagian keterangan unggahannya, Nia tidak lupa memanjatkan doa untuk Mika. Di usia Mika yang ke-12 kini, Nia berharap agar sang putri bisa mengejar mimpinya. Sederet netizen rupanya ikut berbahagia menyaksikan pertambahan usia Mika. Ucapan selamat dan doa terbaik ramai ditujukan untuk Mika. Nia Ramadhani dan sang suami, Ardi Bakri, baru saja merayakan ulang tahun putri sulung mereka, Nihaila, yang ke-12. Momen bahagia itu dibagikan oleh Nia melalui unggahan Instagram miliknya pada minggu, 2 per 6. Biasa digelar mewah, acara ulang tahun Mika kali ini tampak begitu sederhana dengan dihadiri teman-teman dan keluarga. Backdrop bertuliskan nama Mika dihiasi dengan balon warna-warni. Alih-alih mengenakan busana pesta, keluarga Nia justru tampil santai. Nia terlihat begitu cantik kalau mengenakan busana lengan pendek dan memakai sandal. Hal yang sama juga diperlihatkan oleh Ardi dan kedua adik Mika. Sedangkan, kakek Mika, yakni Abu Rizal Bakri tampil sedikit formal dengan kemaja kotak-kotak dan sepatu. Di bagian keterangan unggahannya, Nia tidak lupa memanjatkan doa untuk Mika. Di usia Mika yang ke-12 kini, Nia berharap agar sang putri bisa mengejar mimpinya. Sederet netizen rupanya ikut berbahagia menyaksikan pertambahan usia Mika. Ucapan selamat dan doa terbaik ramai ditujukan untuk Mika. Terima kasih telah menonton!